Salam pemirsa Jaya Bindanis semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama Buku ini diambil dari tulisannya Elen Jawaid Bagaimana kita dapat belajar Bagaimana kehidupannya Elen Jawaid selalu mengandalkan Tuhan Dalam kehidupannya sehari-hari Pada tahun 1892 Dia nama ini adalah batu teruji Dimana banyak sekali tantangan yang dia alami Tetapi dia belajar untuk bersandar kepada Tuhan Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya Rintangan dia selalu sendarkan kepada Tuhan Sehingga semuanya boleh terlewatkan Karena dia berserah sama Tuhan Bacaan kita kali ini judulnya Penasihat Ilahi Ayat intinya terambil dari Markus 1 ayat 3 Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Nuruskanlah jalan baginya Seluruh hata surga ada di tangan kita Untuk pekerjaan mempersiapkan jalan Tuhan Pemeliharaan Tuhan telah menyediakan kekuatan Yang cukup di dalam semesta Bagi agen-agen surga Sehingga pekerjaan misionaris dapat berhasil Jika agen-agen manusia memenuhi perseratan Dan sepenuhnya memperlengkapi diri Mereka untuk pekerjaan besar tersebut Kesuksesan Kita sejauh ini sepenuhnya sebanding dengan upaya kita Tuhan menempatkan setiap jiwa Yang mengaku percaya kepada Yesus Dibawa kesempatan berharga untuk Menggunakan segala kemampuan dalam pelayanannya Baik pelajaran kita Menjulunya penasihat ilahi Atau Tuhan lah yang menasihati kita Untuk selalu mengikuti akan jalannya Jawab itu di dalam ayat ini dikatakan bahwa Persiapkanlah jalan untuk Tuhan Luruskanlah jalan baginya Jadi dia menasihati kita untuk Kita persiapkan jalan kehidupan kita Untuk lebih dekat kepadanya Dan kita harus meluruskan jalan kehidupan kita Untuk tidak berbelok melakukan sesuatu hal yang Sesuai dengan kehidupan si jahat Tetapi mari kita lakukan sesuatu hal Sesuai dengan kehidupan Tuhan Disini dikatakan bahwa seluruh harta surga Di tangan kita untuk pekerjaan Mempersiapkan jalan Tuhan Jadi kita semua diberikan tanggung jawab Untuk bekerja mempersiapkan jalan Tuhan Jadi mari kita pelihara Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Karena Tuhan akan menyediakan kekuatan Yang cukup bagi agen-agen surga Yang akan bekerja sebagai seorang misionaris Yang dapat berhasil Kalau mengandalkan akan Tuhan Tetapi agen-agen manusia Memenuhi perseratan sepenuhnya Memperlengkapi diri mereka Untuk pekerjaan besar tersebut Jadi kita sedang diajak Bagaimana kita sebagai seorang pengikut Tuhan Harus kita Menyediakan kekuatan kita Untuk kita memenuhi syarat yang Tuhan berikan Untuk menghadapi pekerjaan besar Yang Tuhan akan berikan kepada kita Karena kesuksesan kita Sejauh ini sepenuhnya Sebanding dengan upaya kita Tuhan menempatkan Setiap jiwa yang mengaku percaya Kepada Yesus Di bawah kesempatan berharga Untuk menggunakan segala kemampuannya Dan pelayanannya Jadi Tuhan mau untuk kita berkorban Untuk melakukan kesuksesan pelayanannya Melalui dengan apapun kemampuan kita Dalam semangat pelayanan kita Harus kita Kibarkan selalu Untuk kita bisa mencapai kesuksesan Yang Tuhan inginkan itu Tidak perlu keputusasaan Kita kuatkan yang sia-sia Jika mereka yang memiliki pengalaman Dan pengetahuan tentang kebenaran Akan menjaga diri mereka Di bawah sinar terang matahari kebenaran Sebab Tuhan Pengasih dan doa Kristus Untuk murid-muridnya adalah Agar mereka menjadi Satu sebagaimana dia Satu dengan Bapak Supaya mereka menjadi Satu sama seperti engkau Ya Bapak di dalam aku Dan aku di dalam engkau Agar mereka juga Di dalam kita Supaya dunia percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Dan aku telah memberikan kepada mereka Kemuliaan yang engkau berikan Kepadaku Supaya mereka Menjadi satu sama seperti Kita adalah satu Yonis 17 Ayat 21 dan 22 Baik pelajaran yang sangat menariknya Dikatakan bahwa Persiapkan jalan Luruskan jalan bagimu Berarti kita tidak boleh ada Keputusasaan Kita tidak boleh takut Akan kesiasiaan Dan juga Kita harus berjalan Sesuai dengan pengalaman kita Tentang pengetahuan kebenaran Karena itulah yang akan menjahat kita Untuk bisa berada di sinar Terang matahari itu Jadi Tuhan Ada Tuhan yang pengasih Dan doa Kristus Untuk murid-muridnya adalah Mereka menjadi satu Sebagaimana dia Satu dengan Bapaknya Jadi Kita Juga didoakan oleh Tuhan Supaya kita bisa menjadi satu dengan dia Seperti Contohnya dia menjadi satu dengan Bapaknya sendiri Jadi Tuhan Tidak mau kita putus asa Tidak mau kita Melakukan satu hal yang sesia Tetapi dia mau Untuk kita memiliki pengalaman Dia mau untuk kita memiliki pengetahuan Tentang akan kebenaran itu Sehingga Dia mengundang kita Untuk menjadi satu dengan dia Untuk kita dapat belajar Setiap hari lebih percaya kepadanya Supaya mereka menjadi satu Sama seperti Engkau Ya Bapak Ya Bapak di dalam aku Dan aku di dalam engkau Agar mereka juga Di dalam kita Supaya dunia percaya Bahwa engkau lah yang mengutus aku Jadi Tuhan mengajak kita Bagaimana kita untuk menceritakan Tuhan itu kepada dunia Dikatakan disini bahwa Dia dengan Bapak sudah satu Yaitu Tuhan yang pengasih Berarti dia mau kita sama dengan Dia dan juga Bapaknya Supaya kita dapat Menunjukkan kepada dunia Bahwa Dialah yang mengutus kita Dialah yang mengutus anaknya Dialah yang mengutus Umat manusia yang percaya itu Kepada dunia Untuk dunia dapat belajar Melihat bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa Dan aku telah memberikan Kepada mereka Kemuliaan Yang engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti Kita adalah satu Jadi Tuhan memberikan Kemuliaan kepada kita Tetapi kemuliaan itu Didapatkan dari Bapaknya Sehingga sekarang Dia mau untuk kita Menjadi satu Sama seperti Kita adalah satu Dengannya Jadi ajakan yang sangat menarik ya Tuhan berikan kepada kita Dia mendoakan kita Untuk bisa Menjadi satu dengan dia Supaya Setiap apapun yang kita lakukan Boleh berjalan Sama Jadi seperti Kalau kita melihat disini Pada saat perlombaan lari Maka akan ada Yang namanya Peser Atau Yang namanya Lomba lari dengan kecepatan Dimana ada kecepatan 5 Kecepatan 6 Dan juga kecepatan Di atas 6 Ataupun di bawah 5 Dikatakan disini bahwa Kita harus memiliki Pes yang sama Atau Langkah yang sama Dengan apa yang Peser kita lakukan Atau Pemimpin kita lakukan Begitupun yang Tuhan Inginikan dalam kehidupan kita Dengan apapun yang diinginkan Sebuah kemampuan Dan kekuatan yang kita miliki Kita harus Serahkan semuanya Kepada Tuhan Sehingga Semuanya boleh berjalan Dengan lancar Semuanya sama dengan Apa yang Tuhan inginkan Sehingga Pelayanan itu dapat Berjalan dengan lancar Dan kesuksesan Kita dapatkan bersama Akan ada gabungan Agen-agen ilahi Untuk dipadukan Dengan usaha manusia Sehingga pekerjaan Dapat diselesaikan Untuk yang terakhir kalinya Pekerjaan Dengan pasti Akan dipersingkat Dengan cara yang Paling tidak terduga Baik sangat benar ya Kalimat disini Dikatakan bahwa Ada agen-agen ilahi Untuk dipadukan Dengan usaha manusia Sehingga pekerjaan Dapat diselesaikan Untuk yang terakhir kalinya Jadi Kalau kita berserah Kepada Tuhan Maka Tuhan akan menggunakan Kita sebagai agen Agen ilahinya Yang akan dipadukan Dengan usaha-usaha Yang Tuhan berikan Melalui talenta-talenta kita Sehingga melalui pekerjaan itu Kita dapat menyelesaikan Akan pekerjaan Untuk terakhir kalinya Dan juga disini Bahwa pekerjaan Dengan pasti Akan dipersingkat Dengan cara Yang paling tidak terduga Atau sesuatu Kerjaan yang kita lakukan Dengan sungguh-sungguh Tanpa kita Merasa bahwa Akan ada imbalan baliknya Tetapi kita bekerja Mau itu Seumur hidup pun Kita harus bekerja Maka itu akan Tidak terduga Selesainya Tetapi akan cepat Dengan cara yang Tuhan berikan kepada kita Pencapaian kepada kebenaran Akan menjadi suatu kecepatan Yang akan Mengejutkan gereja Nama Tuhan saja Yang akan dimuliakan Manusia yang terbatas Akan bertanya-tanya Dan terkagum-kagum Gereja sekarang Memiliki hak istimewa Yang tinggi Untuk mengambil bagian Yang penuh semangat Sebagai agen-agen aktif Bersama pengantara surgawi Setiap orang Kristen Sekarang harus Menjadi pria dan wanita Yang mengantarai Dengan Tuhan Mereka akan membuktikan Betapa mereka Mencintai Yesus Dan jiwa yang telah Dia beli Dengan darahnya sendiri Baik ya Ajakan kepada kita lagi Dikatakan bahwa Pencapaian kepada kebenaran Akan menjadi Suatu kecepatan Yang mengejutkan gereja Jadi apapun yang kita lakukan Sesuai dengan kendak Tuhan Akan menjadi Satu kejutan besar Buat orang-orang yang Mungkin sedang melihat Untuk kita Gagal dalam melakukan usaha itu Tetapi disini dikatakan bahwa Pencapaian kepada kebenaran Akan menjadi Suatu kecepatan Yang mengejutkan gereja Artinya Orang yang bekerja Dengan sungguh-sungguh Maka akan Memiliki waktu yang cepat Paling cepat Yang tidak terduga itu Sehingga semuanya Boleh terkejut Dengan apa yang dilakukan itu Dikatakan disini bahwa Nama Tuhan saja Yang dapat dimuliakan Jadi kita dapat Memuliakan nama Tuhan Tetapi orang yang terkejut itu Tidak tahu Apakah dia memuliakan nama Tuhan Atau Dia masih mencari tahu Bagaimana kita melakukan itu Dengan cara secepat itu Dia akan mencari Apakah kita menggunakan Hal-hal lain Sehingga Dia akan terus Terkejut Dengan apa yang kita lakukan Tetapi mari kita bersandar Kepada Tuhan Supaya kita lakukan Sesuai dengan Kendak Tuhan Manusia yang terbatas Akan bertanya-tanya Dan terkagum-kagum Jadi orang yang percaya Kepada Tuhan Mereka melihat Akan mujizat itu terjadi Maka mereka akan Lebih percaya lagi Dan bertanya-tanya Dan terkagum-kagum Akan pekerjaan Tuhan Yang sangat luar biasa ini Kalau kita bekerja Dan kesuksesan itu datang lebih cepat Maka banyak orang yang bangga Banyak orang yang memuliakan Akan Apa yang sudah kita kerjakan Begitupun dengan Tuhan Pada saat kita ingin Untuk dunia kenal Akan Tuhan itu Mari kita kerja dengan sungguh-sungguh Dengan kemampuan kita Dengan kekuatan kita Yang kita miliki Untuk menjalani pelayanan itu Dengan Kesuksesan yang Tuhan ajarkan kepada kita Sehingga semuanya dapat melihat Bahwa semua Pekerja agan-agan nilai ini adalah Pekerja yang sukses Di dalam Pekerja kebenaran Gereja sekala memiliki Istimewa yang tinggi Mengambil bagian yang penuh semangat Sebagai agan-agan aktif Sebagai perantara gereja Setiap orang Kristen Sekarang harus menjadi Pria yang wanita Yang mengantarai Dengan Tuhan Jadi kita diajak Setiap pria dan wanita Kita lah yang harus menjadi Perantara itu Untuk hidup dengan Tuhan Karena Kita sebagai orang Kristen Kita lah yang harus Menjadi perantara itu Kepada Sesama-sesama kita Yang ingin untuk mengenal Tuhan Jangan pada saat kita belajar Kita ingin diri kita saja Yang untuk lebih dekat kepada Tuhan Tanpa menghiraukan akan Sesama-sesama Di sekeliling kita Setiap orang Kristen Kita harus diajak Untuk bisa Menjadi perantara Tuhan Untuk bisa Menceritakan Kepada dunia Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang utus kita Untuk menyampaikan kebenaran itu Dalam kehidupannya Mereka akan membuktikan Betapa mereka mencintai Yesus Dan jiwa yang telah dibeli Dengan darahnya sendiri Jadi Tuhan akan Memberikan kita kemuliaan Sehingga Melalui apapun Kesuksesan kita Kita akan membuktikan Kepada dunia Bahwa Bekerja bersama dengan Tuhan Seperti yang Dia sudah korbankan Nyawanya untuk kita Maka kita akan sukses Untuk Menceritakan kepada dunia Apa yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Pria dan wanita di dalam gereja Diberi hak istimewa Dengan kesempatan emas Sekarang untuk memperoleh Pengalaman yang lebih tinggi Dan lebih kudus Diberindah dengan Sifat-sifat Kristus Dia harus menjadi Penasihat ilahi Mereka Dan bagi gereja Secara keseluruhan Serta masing-masing anggota Haruslah terdapat Suatu roh Pengantaraan Dan pergumulan Dengan Tuhan Kita yang memelihara Perjanjian demi diri Mereka sendiri Dan juga Bagi para penjaga Ditembak Sion Dan para pekerja Dalam pekerjaan Tuhan Agar mereka Boleh mengenakan Pakaian keselamatan Dan pada saat ini Boleh memiliki Kuasa untuk Untuk menang Bersama Tuhan Sehingga banyak jiwa Dapat menjadi buah Dari pelayanan mereka Letter 43A 1890 Renungkan lebih dalam Apakah yang Akan saya lakukan hari ini Untuk Membantu Menuntun seorang Kepada Kristus Baik jangan Baik Ini adalah satu pertanyaan Terakhir untuk Kehidupan kita Masing-masing Apa yang harus kita Lakukan untuk Membantu Menuntun seorang Untuk lebih kenal Kristus Adalah kita Menunjukkan akan Kemuliaan yang Tuhan berikan itu Kita bagikan kepada Orang yang ingin Untuk mengenal Kristus itu Sehingga Melalui apa yang Kita tunjukkan Kita dapat memberikan Penasihat ilahi itu Yang Tuhan berikan itu Jadi pria dan wanita Kita sedang diberikan Hak istimewa Atau kesempatan emas Yang kita dapatkan Sekarang ini Untuk bisa menjadi Perantara Dengan pengalaman-pengalaman Kebenaran yang Tuhan berikan itu Kita dapat menunjukkan Kepada sifat-sifat Kristus Bagi yang Menunggu untuk Mendengarnya Dia menjadi Penasihat ilahi Mereka Dan bagi Gereja secara Keseluruhan Dan masing-masing Anggota Haruslah terdapat Suatu roh Pengantara Dan pergumulan Dengan Tuhan Yang memiliki Perjanjian Demi mereka Sendiri Dan juga Bagi para Penjaga Tembok Dan para pekerja Tuhan Jadi kita semua Sedang dipersiapkan Tuhan Untuk menjadi Agen-agen ilahi Setiap itu Kita diberikan kita Nasihat ilahi itu Untuk kita semua dapat menerima Sehingga kita semua dapat Boleh memiliki roh Perantara Dan juga Memiliki pergumulan Dengan Tuhan Sehingga Kita dapat menjalani Perjanjian itu Bersama-sama dengan dia Dan juga Penjaga-penjaga Tembok Sion juga Harus bekerja Di dalam pekerjaan Tuhan Dengan sungguh-sungguh Agar semuanya dapat Memiliki keselamatan bersama Jadi inilah Yang akan kita miliki Pada saat kita Menerima kuasa Kemenangan yang akan Tuhan berikan Bagi jiwa Dapat menjadi Buah dalam pelayanan kita Masing-masing Jadi kita diajak bersama-sama Kita harus bisa menjadi Agen-agen surga Menjadi perantara-perantara Untuk memberikan Terang ilahi itu Kepada Dunia yang sedang menunggu Untuk mendapatkannya Marilah kita Sebagai orang yang sedang Mempersiapkan jalan Untuk Tuhan itu Dan juga kita sedang Meluruskan jalan Baginya Supaya semua orang Yang percaya Kepadanya datang Dan menghampiri Kepadanya Untuk lebih dekat Dan lebih percaya Hidup bersama-samanya Dengan dia Di Firdaus Inilah ajakan Untuk kita Masing-masing Marilah kita Untuk hidup lebih dekat Kepada Tuhan Karena melalui dia Kita dapat belajar banyak Tentang iman Dan kebenaran Mungkin ini saja Pelajaran dapat saya bahas Kiranya kita bertemu lagi Di pertemuan selanjutnya Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Terima kasih telah menonton